Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 5 Plus jadi handphone ini akan kita install custom recovery atau akan kita ganti ROM-nya syaratnya adalah handphone sudah harus ter-unlock bootloadernya dan sudah ter-install custom recovery untuk bootloader sudah kita unlock sebelumnya bagi teman-teman yang belum unlock bootloader cara unlock bootloadernya atau cara UBL-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi, silahkan di klik link-nya sekarang kita akan cek custom recovery-nya dulu masuk ke recovery, handphone dalam posisi off tekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power ketika sudah muncul logo MI, lepaskan tombol power-nya perhatikan logo unlocker ini menandakan jika handphone sudah ter-UBL kemudian tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode jadi untuk recovery mode ini kita pakai custom yaitu orangvok recovery project bagi teman-teman yang belum tahu cara install custom orangvok recovery project link-nya ada di pojok kanan atas video ini atau di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi nanti kita akan gunakan custom recovery ini untuk menginstall custom room begitu prosesnya intinya syaratnya untuk menginstall custom room pada handphone Xiaomi yang pertama harus sudah ter-UBL sudah ter-unlock bootloader dan sudah ter-install custom recovery oke handphone kita restart dulu dan kita sekarang bergabung dengan tampilan Windows kita kita akan coba untuk menyiapkan custom room-nya dan kita bisa mendownload custom room Nusantara OS atau Nusantara Room pada website nusantararum.org dan ini dia untuk websitenya sudah berhasil terbuka jadi jangan sampai salah ketik URL domain-nya atau alamat websitenya yaitu nusantararum.org kemudian tinggal kita pilih aja brand-nya Xiaomi dan device-nya adalah Redmi 5 Plus kemudian kita pilih kita klik aja muncul hasilnya finds ya di sini kemudian kita pilih untuk download get Nusantara know kita klik aja download kita akan dialihkan ke website plink.com dan tinggal kita unduh aja filenya pada menu files kita pilih yang paling baru aja lalu akan muncul tampilan jendela download-nya silahkan pilih salah satu dari link yang disediakan ini yang atas atau yang bawah sama saja dan kita tunggu aja ini ada kotak dialog download-nya kebetulan aku menggunakan IDM kemudian di sini setelah selesai kita download filenya bentuknya adalah zip Nusantara OS-nya siap kita kopikan ke memori internal Redmi 5 Plus gunakan kabel data untuk mengkopikan custom room tersebut dari komputer ke handphone-nya oke ini dia langsung kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai ada notifikasi USB storage ya kita pilih yang transfer file kemudian muncul internal storage dari Redmi 5 Plus ini sudah terbaca oleh Windows kita maka tinggal kita copy aja file custom room-nya kita klik kanan kemudian kita copy filenya dan kita paste pada internal storage taruh di paling luar jangan ditaruh di dalam folder biar mudah kita mencarinya nanti kalau proses copying-nya sudah selesai otomatis filenya sudah terpaste di memori internal pada handphone Redmi 5 Plus yang akan kita ganti room-nya ini kemudian sekarang kita akan kembali lagi ke handphone-nya kita lepaskan dulu kabel data biar jelas kita kembali lagi aja ya ke tampilan handphone-nya ini dia untuk room-nya kita cek lagi tadi sudah kita pastekan ke internal storage-nya kemudian ini dia Nusantara room-nya sudah berhasil kita lihat ya berarti sudah pasti Nusantara room custom room-nya sudah berada di internal storage handphone ini kemudian kita matikan handphone-nya dan kita masuk ke custom recovery tekan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo MI kemudian lepaskan tombol power-nya ketika sudah muncul logo MI di layarnya sudah muncul logo MI lepaskan tombol power tahan terus tombol volume atas sampai logo MI-nya ini hilang kemudian berubah menjadi tampilan custom recovery yaitu orang fog oke kita tunggu sebentar logo MI-nya sudah hilang sudah masuk ke tampilan orang fog recovery project kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu-menu dari custom room orang fog recovery project ini dan ini dia tampilan dari internal storage pada Redmi 5 Plus ini menggunakan custom recovery orang fog dan pastikan sudah terpilih internal storage di orang fog-nya kemudian sebelum menginstall Nusantara OS-nya kita bisa lakukan opsi wipe dulu sebetulnya untuk opsi wipe ini bisa tergantung dari selera teman-teman juga kadangkala untuk proses install custom room kita tidak ingin datanya hilang maka pada bagian sistem dan data jangan kita centang cukup dalvik dan cache saja tapi jika kita ingin sempurna memang kita harus melakukan wipe untuk beberapa bagian kecuali internal storage kita bisa pilih semua bagian kecuali internal storage jadi kalau aku senangnya wipe dalvik kemudian data kemudian cache saja karena memang untuk memaksimalkan custom room terinstall dengan baik semua data memang harus kita wipe dulu kemudian kita install custom room-nya atau kita bisa langsung install custom room-nya setelah terinstall baru kita wipe data oke sudah kita lakukan wipe tadi kemudian kita pilih file Nusantara OS-nya kemudian kita klik geser ke kanan untuk install dan kita tunggu sebentar sampai proses install custom room-nya ini selesai ingat ya untuk proses wipe tadi jangan sampai mencentang bagian internal storage selain internal storage boleh teman-teman wipe namun sebelum menginstall custom room ini sebaiknya teman-teman membackup dulu data-data penting yang ada di handphone agar tidak ter-wipe oke ini dia untuk install custom room-nya sudah selesai boleh kita melakukan wipe ulang cache-nya boleh tidak misal kita ingin melakukan wipe ulang cache-nya tinggal klik aja wipe cache kemudian geser untuk wipe-nya dan kalau sudah kita pilih reboot system aja kita pilih reboot system dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai untuk durasi loading ini lumayan lama bahkan bisa dibilang lama banget jadi kita tunggu aja sampai proses loading-nya selesai dan durasi loading pada video ini aku percepat aja biar gak bosan nontonnya oke setelah proses loading-nya selesai langsung masuk ke tampilan menu-menu ya jadi langsung ke tampilan menu ya tidak langsung ke tampilan setup mungkin karena kita tadi sudah melakukan beberapa bagian pada saat proses wipe-nya ini dia untuk tampilan custom room nusantara OS-nya sangat minimalis sekali dan clean dari aplikasi-aplikasi yang gak penting teman-teman bisa mengunduh aplikasi yang diperlukan saja untuk nusantara room ini juga sudah support bahasa Indonesia kita akan ganti dulu ke bahasa Indonesia masuk ke menu sistem di pengaturan atau di setting kemudian masuk ke bagian bahasa kemudian tambah bahasa kita cari Indonesia kita geser ke atas untuk merubah default bahasanya dan sekarang custom room-nya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia namun sayangnya custom room nusantara OS ini belum ada GAPPS-nya belum ada aplikasi Google-nya untuk aplikasi Google-nya teman-teman bisa install manual file GAPPS yang bisa di-download dari opengapps.org jadi file GAPPS-nya bisa diunduh langsung dari website opengapps.org mungkin nanti kita akan berikan tutorialnya cara install GAPPS pada custom room nusantara OS yang kita install pada Redmi 5 Plus ini dan juga selain mode terang ada mode gelapnya juga cukup menarik ya lalu untuk nusantara room yang kita install pada Redmi 5 Plus ini versi Android-nya juga sudah versi Android 11 tetap tenang versi Android 11 kita gunakan pada Redmi 5 Plus tetap semut dengan custom room nusantara OS ini silakan teman-teman bisa memilih aplikasinya karena memang aplikasi bawaan pada room ini sangat sedikit sekali jadi teman-teman bisa memilih aplikasi mana yang ingin di-install teman-teman bisa mengandalkan custom room nusantara OS ini untuk pemakaian standar biasa sehari-hari ataupun untuk gaming maklum karena aku bukan gamer jadi tidak pernah tes game untuk custom room sementara itu untuk IMEI-nya aman IMEI 1, IMEI 2 normal saja tidak ada kendala saat kita install custom room ini tidak menyebabkan IMEI hilang kemudian untuk kameranya juga normal mungkin kualitas kameranya baik itu foto ataupun video lebih bagus daripada room UI secara keseluruhan room ini lumayan enak ya tampilannya seger kemudian scrollingnya juga enteng sayang aja untuk aplikasi google-nya tidak include tidak sekalian terinstall di room ini mungkin pertimbangan dari developernya kenapa aplikasi gapps-nya tidak sekalian disertakan pada nusantara OS ini agar user atau agar kita bisa memilih sendiri versi gapps yang akan kita install kita kadang untuk menginstall gapps itu pilih-pilih ya mana yang akan kita install mau pico ataupun nano kadang juga hanya membutuhkan untuk mengunduh aplikasi maka kita pilih aja versi gapps yang paling ringan teman-teman bisa mengunduh aplikasi google-nya atau gapps-nya di website ofisialnya yaitu opengapps.org atau mungkin kita akan berikan tutorialnya aja nanti biar gampang mungkin videonya setelah yang ini ya oke overall sip ya untuk room ini terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa sukses terus nusantara room nusantara OS selamat menikmati